Kami akan mempresentasikan pembahasan kuis project management mengenai project cost management di mana kelompoknya itu ada saya, Gresela dari AB 6A pagi dengan NIM 16 dan rekan saya ada Theodora dengan NIM 17 dari kelas AB 6A pagi dan satu lagi ada Dayana Putri dari kelas AB 6B malam Langsung saja, yang pertama, you are creating your cost performance baseline what process are you in? Jawabannya itu ada di D, determine budget karena seperti yang kita tahu project cost management itu ada ada 4 proses, yang pertama ada plan cost management, yang kedua ada estimate cost yang ketiga ada determine budget, dan yang keempat control cost jadi yang seperti yang kita tahu, output dari determine budget itu ada cost baseline makanya jawabannya itu kita harus masuk ke proses determine budget maaf ya Gres, biar kelihatannya agak keren dikit gitu, bilangnya kita biasanya cost baseline ya cost baseline itu sebenarnya kalau di beberapa perusahaan kadang disebutnya master anggaran jadi dasar anggaran dasar ya yang dijadikan master atau dijadikan rujukan apabila terjadi variasi pada saat aktualisasi gitu ya jadi atau itu rancangan dasar dari anggaran, kita sebut cost baseline atau anggaran master ya master budget silahkan dilanjut, mohon maaf, OOT tambahan informasi saja next, yang nomor 2 you are working on project that has an EF of what's your SV nah jadi seperti yang kita tahu, rumus SV itu adalah EV dikurang PV seperti rumus yang ada tertera jadi rumus SV itu EV dikurang PV 7.362 dolar dikurang 8.232 dolar hasilnya negatif 870 dolar next untuk soal yang nomor 3 jadi soalnya itu ketika sedang mengelola proyek untuk perusahaan sebelumnya dikatakan melakukan 3 proyek proyek serupa kemudian dari baseline kerja kinerja, pembelajaran dan manager proyek untuk perkiraan biaya, jadi teknik apa yang digunakan nomor 3 menurut saya itu menggunakan teknik analogous estimating karena dalam hal ini mampu mengestimasi biaya dengan biaya dari proyek lain yang mirip betul itu analogi ya karena ada analogi peristiwa yang sebelumnya selanjutnya nomor 4 ini ada mencari SPI dengan rumus EV per PV karena diketahui SPI-nya 1,2 dan EV-nya diketahui PV-nya sudah diketahui 56,733 jadi 1,2 dikali 56,733 sama dengan EV-nya jadi V-nya itu 68,0,79 betul nomor 5 perusahaan memiliki dua proyek untuk dipilih yang pertama itu ada proyek A dengan dimana membuat 400 ribu dolar dan proyek B 388 dolar jika perusahaan memilih proyek B apa apa biaya peluang yang ditemukan jadi B peluang itu merupakan biaya yang muncul dari kegiatan alternatif yang kita pilih nah jadi kalau kita memilih peluang yang A jawabannya itu ada peluang yang B tetapi jika kita memilih peluang yang B jawabannya itu ada eh maaf kalau kita memilih yang A kalau kita memilih yang A peluangnya itu yang proyek B namun jika kita memilih proyek B peluangnya itu yang A karena dijelaskan biaya peluang merupakan biaya yang muncul dari alternatif kegiatan yang tidak dipilih jadi jawabannya 400 ribu dolar next nomor jadi nomor 6 ini ditanyakan life cycling costing hal ini tuh biaya siklus hidup itu ada di dalam cost estimation nah saya jelaskan yang empat dalam men-men-men biaya proyek proyek planning cost estimation cost budgeting dan cost control nah jadi biaya siklus hidupnya di dalam cost estimation karena dalam kasus ini proyek biasanya dengan beberapa sebuah proyek mereka memutuskan kemana mereka harus pergi jadi banyak metodologi penetapan biaya seperti penetapan biaya berdasarkan akhita penetapan biaya berdasarkan perkembangan berdasarkan siklus hidup ini misalnya mempertimbangkan hidup kami menjeluruh ujung contohnya daya untuk meminimalkan biaya langganan dan biaya pengganti matanya next nomor 7 karena terakhir alat ibu kalau 0,3 dan C1 yang ter terakhir yang Terima kasih.